Brand yang satu ini nggak ada habisnya mengeluarkan inovasi pada laptop gaming. Kalau beberapa waktu yang lalu, Pichel sudah mereview laptop gaming dari prosesor brand sebelah. Nah, kali ini Pichel akan review lagi nih laptop gaming dari client yang sama, model yang sama, tapi dengan prosesor dan juga GPU dari AMD. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita kembali lagi membahas sebuah laptop gaming terbaru dari Asus ROG, yaitu Asus ROG Strix G15 Advantage Edition G513QE. Laptop gaming yang tampilan gaming banget ini tuh memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 9 5900HX, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2GHz, Storage NVMe dengan kapasitas 512GB, Integrated GPU AMD Radeon RX VGA8 dengan shared memory sebesar 512MB, Discrete GPU AMD Radeon RX 6800M dengan dedicated memory sebesar 12GB, dan juga layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 300Hz. Laptop Asus ROG Strix G15 Advantage Edition G513QE yang Pichel review saat ini tuh hadir dengan tampilan yang kaku banget. Sebenernya sih cara desain mirip aja dengan G15 yang Pichel udah pernah review ya, tapi kita akan coba review secara singkat aja. Hampir segala sudut laptop ini mempergunakan garis yang tegas, jadi bener-bener ngotak banget deh. Dan laptop ini memiliki material pembentuk yang terbuat dari bahan aluminium yang tipis, namun juga kuat terutama pada bagian display cover, serta plastik tebal untuk bagian bawah dan juga palm restnya. Sehingga bobot laptop ini pun tidak menjadi terlalu berat walaupun berbahan metal. Sekarang kita bahas penampakan laptop ini dari berbagai sudut. Walaupun laptop ini memiliki tampilan yang galak, tapi feeling gamingnya tuh berasa banget. Sekilas pandang pasti kita akan tahu langsung kalau ini adalah laptop gaming. Nggak kayak laptop-laptop gaming yang kemarin Pichel bahas lah, yang ngenyamar kayak laptop kantoran gitu. Ini bener-bener nunjukin identitasnya gue laptop gaming. Dan untuk unit yang Pichel pegang ini tuh mempergunakan color team yang dinamakan Asus sebagai original black, dan menurut situs Asus tidak ada pilihan lainnya untuk ROG Strix G15 Advantage Edition. Tapi biar nggak terlalu monoton, Asus memang memberikan aksen pada bagian engsel sebelah kiri, berupa part yang bernama armor cap. Dimana ini berwarna merah dengan matte finish, yang bisa teman-teman ganti sesuai dengan selera ataupun mood teman-teman sekalian. Dalam kotak penjualan yang Pichel terima, terdapat 2 armor cap tambahan, berwarna silver, dan juga translucent dark grey. Tapi setelah Pichel cobain, kayaknya lebih keren yang memang warna merah sih ya. Display cover laptop ini juga mempergunakan coating matte finish yang cukup keset kalau misalnya kita pegang. Dan juga terdapat logo ROG besar dengan glossy finish yang tercetak di sisi kanan. Sedangkan tulisan-tulisan kecil ROG yang dibuat seperti batik itu tuh, memenuhi sudut sebelah kiri bawah dari display covernya. Dan juga ditemani dengan logo AMD yang memberikan identitas bahwa laptop ini adalah pure bloodnya dari AMD. Sementara pada bagian dalam, palm restnya juga mempergunakan coating matte finish, tapi dengan tekstur yang lebih licin. Kedua coating ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama jadi fingerprint magnet banget, terutama buat kita yang kalau misalnya tangannya gampang run minyak gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli laptop ini, pastiin udah punya lap yang bagus buat laptop ini. Karena pasti bakal sering banget ngelapin permukaan laptop ini. Karena kotor banget gitu, bisa dekil banget lah. Apalagi yang suka pangan gorengan. Dan yang pasti teman-teman bakal langsung notice, dalam laptop ini ya, nggak perlu dibuka pun sebenarnya ya, yaitu LED lighting yang tersedia di bagian depan, dan sedikit di bagian kiri dan kanan dari laptopnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh bisa nanti atur dengan aplikasi, itu tuh akan memiliki banyak mode lighting. Ya, dan diklaim ini katanya bisa menambah keseruan lah. Minimal seru sendiri aja gitu. Walaupun yang teman-teman sebelah sana bilangnya, fps-nya bakal naik. Untuk urusan dimensi, laptop ini memiliki ukuran 35,4 x 25,9 cm, dan juga ketebalan 2,3 cm. Laptop ini nggak bisa dibilang enteng dan juga tipis. Tapi paling nggak masih aman kalau dibawa dengan satu tangan. Sementara bobotnya sendiri sekitar 2,5 kg, jadi lumayan juga kalau misalnya teman-teman tuh nenteng dalam waktu yang lama. Ya, mending dipakain di dalam tas aja sih sebenarnya ya. Lanjut bahas untuk port, ROG Strix G15 Advantage Edition G513QE ini sudah dilengkapi dengan beragam port yang standar lah untuk kebutuhan sebuah laptop gaming. Mulai dari sisi kiri, hanya terdapat sepasang port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan satu port combo audio 3,5 mm. Dan kalau sisi belakang, kita bisa temukan satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support power delivery dan display port, satu port Full HDMI versi 2.0b, satu port RJ45 Ethernet, dan juga charging port. Sementara di sisi kanan itu tuh nggak ada port apapun di sini. Dan di bagian atas keyboard terdapat sederetan LED indicator untuk power status, charging status, storage load, dan juga airplane mode. Di bagian layar, laptop ini dilengkapi dengan panel layar IPS berukuran 15,6 inci dan memiliki resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate yang gede banget, yaitu 300Hz. Jadi harusnya sih kalau dipakai buat main game dengan fps dinggi gitu ya, bakalan smooth banget sih. Ya nggak usah game sih sebenarnya, Windows Explorer aja geser-geser udah smooth banget. Panel layar yang digunakan laptop ini tuh berasal dari brand Sharp dengan kode SHP152C atau LQ15M1JW25. Panel layar ini sendiri tuh memiliki kontras rasio sebesar 1224 berbanding 1 dengan tingkat kecerahan sebesar 306 nits. Dan untuk akurasi warnanya, panel laptop ini mendapatkan skor 97,7% untuk sRGB dan 67,6% untuk Adobe RGB. Serta ini tuh memiliki 66,5% DCI-P3. Jadi kayaknya mata ini tuh dimanjain banget ya untuk layar laptop ini. Minimal sRGB udah mendekati 100% oke lah buat editing-editing ataupun untuk desain-desain. Dan untuk membalut layarnya, terdapat bezel layar yang tipis banget yaitu 0,5 cm di sisi kanan dan juga kiri dan 0,4 cm di sisi atas. Tapi untuk bezel bawah sendiri tuh cukup tebal ya, yaitu sekitar 2,6 cm yang terdapat grafir tulisan ROG Strix G15 dan juga stiker yang berisi informasi fitur-fitur pada laptop ini. Kemudian untuk menopang layarnya, terdapat 2 buah engsel yang kokoh dan juga lumayan tebal yang bikin layarnya ini tuh terlihat terpisah dengan bodinya. Engsel layar ini tuh bisa membuka hingga 134 derajat. Pada bagian input device, ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY hanya dilengkapi dengan keyboard dan juga touchpad seperti layaknya kebanyakan laptop. Keyboard laptop ini sendiri tuh berupa ciklet membran yang sangat empuk banget waktu kita gunakan. Travel distance-nya pas banget buat dipakai ngetik ataupun buat kita pakai main game. Ukuran keycap disk-nya juga besar karena dengan ukuran laptop yang lumayan lebar sehingga layout keyboard-nya tuh normal lah gitu ukurannya. Jadi tombol-tombolnya pun bisa dimaksimalkan. Hanya ada beberapa tambahan tombol dedicated di bagian atas dari keyboard yang berfungsi untuk mengatur seperti volume suara, on-off microphone, fan control, dan juga untuk mengaktifkan aplikasi Armory Crate. Ditambah lagi ada player button untuk navigasi multimedia yang berjajar secara vertikal di sisi kanan dari laptop. Keyboard laptop ini sendiri sudah memiliki backlight bertipe RGB dan memiliki 3 tingkat kecerahan yang bisa diaktifkan dengan tombol F2 dan juga F3. Dan kalau teman-teman mau cycle antar template-nya dari RGB-nya ini ya untuk lighting-nya bisa pakai tombol F4 di mana ada tulisan Aura gitu. Sementara untuk touchpad-nya tampilannya sih biasa aja ya. Dimensinya yang berukuran 13,0 cm dikali 7,8 cm membuat touchpad ini terlihat cukup lebar. Palingan yang bikin beda adalah warna permukaannya touchpad ini yang lebih gelap dibandingkan dengan palm rest-nya. Dan tidak ada tombol klik kanan serta klik kiri yang terpisah secara fisik dari touchpad-nya. Jadi dari luar kelihatan polos-polos aja. Dan touchpad-nya ini sendiri juga sudah mendukung akan fitur smart gesture. Tapi buat teman-teman yang merasa biar nggak keganggu gitu ya touchpad-nya kalau lagi seru-serunya nge-game touchpad-nya ini bisa kok dinolaktifkan dengan kombinasi tombol FN-F10. Untuk performa, laptop ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Zen G513QE ini ditanagai oleh prosesor keluaran terbaru AMD di tahun 2021 yaitu AMD Ryzen 9 5900HX yang memiliki fabrikasi 7nm. Prosesor dengan codename CZen ini itu memiliki kode HX yang artinya bahwa prosesor ini sudah memiliki fitur overclocking yang bisa teman-teman oprek. Ini tuh untungnya demi mendapatkan level performa yang lebih tinggi daripada yang standar. Prosesor Zeri Zen 3 ini memiliki base frekuensi sebesar 3,3 GHz dengan turbo boost hingga 4,65 GHz. Dan secara desain ini memiliki 16 inti yang terdiri dari 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual. Dan berhubung prosesor ini adalah prosesor tipe high performance TDP yang digunakan sendiri adalah sebesar 45 Watt. Untuk melihat best performance pada laptop ini laptop ini tuh visual setting ke turbo pada aplikasi Armory Crate. Jadi performa hardware laptop ini tuh bisa kita geber sekencang mungkin. Yang pertama, kita akan lakukan benchmark dengan Cinebench R20 dan Asus ROG Strix G15 Advantage Edition G513QE dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 5.357 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincang pada review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat dimelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 13 detik untuk CPU test dan 58 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincang pada review. Untuk kisipar 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.421 untuk Essential 9.023 untuk Productivity dan 10.650 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata laptop ini menautkan skor sebesar 7.191 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincang pada review. di bagian grafis seperti yang sudah Pichel mention sebelumnya bahwa laptop ini adalah pureblood-nya AMD. Jadi laptop ini pun dilengkapi dengan GPU dari AMD juga yaitu AMD Radeon RX-V8 dengan shared memory default sebesar 512 MB sebagai integrated GPU-nya. Dan juga ada AMD Radeon RX 6800 M dengan dedicated memory sebesar 12 GB sebagai discrete GPU-nya. Yang dimana digadang-gadang nih oleh AMD sebagai the fastest AMD Radeon graphic for laptops. Dan untuk membuktikan performa GPU-nya kita akan jalankan 3DMark Time Spy dengan masing-masing GPU-nya. Yang pertama dengan integrated GPU AMD Radeon RX-V8 dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor sebesar 1110 dan CPU skornya sebesar 6621. Sehingga secara terleta mendapatkan skor 1268. Sedangkan untuk discrete GPU AMD Radeon RX-6800 M untuk grafik mendapatkan skor 11072 dan CPU skor sebesar 8326 poin. Sehingga secara terleta mendapatkan skor sebesar 10.550. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pencapanan review. selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkain game dari list yang sudah Pichel siapkan. Dan seperti biasa untuk laptop gaming Pichel akan set ke settingan tertinggi pada masing-masing game dengan native resolution pada display settingnya. Ini tujuannya supaya kita bisa memaksimalkan kinerja pada laptop ini. Game pertama yaitu GTA 5 dengan native resolution atau 1920 K1080 dengan setting very high average frame rate yang didapat adalah 108,3 dengan maksimum 148,9 dan minimum 63,9 fps. Untuk Apex Legends dengan native resolution dan setting very high average frame rate di 184,1 dengan maksimum 220,7 dan minimum 98,8 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high average frame rate di 205,8 dengan maksimum 346,8 dan minimum 131,3 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking average frame rate adalah 113,0 dengan maksimum 119,3 dan minimum 91,2 fps. Untuk Revolution Soccer 2021 dengan native resolution dan juga setting high average frame rate di 167,0 dengan maksimum 228,5 dan minimum 148,5 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra average frame rate didapat adalah 111,2 dengan maksimum 193,6 dan minimum 5,6 fps. Untuk VPA 19 dengan native resolution dan juga setting ultra average frame rate di 166,8 dengan maksimum 184,4 dan minimum 61,3 fps. Untuk Mi Force Speed Hit dengan native resolution dan juga setting ultra average frame rate di 63,9 dengan maksimum 85,2 dan minimum 38,9 fps. Untuk Valoran dengan native resolution dan juga setting high average frame rate di 159,9 dengan maksimum 219,4 dan minimum 130,2 fps. Dan yang terakhir Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high average frame rate di 60,1 dengan maksimum 61,7 dan minimum 54,4 fps. Untuk selanjutnya Pichel jalankan Adobe Premiere mempenggunakan Pichel Premiere Benchmark dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 clip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 6 menit 25 detik. Berikut ini memperkenalkan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk di bagian storage storage dari laptop ini sendiri mempergunakan NVMe dari Samsung sebesar 512 GB dan untuk pengujian kecepatan storage-nya seperti biasa Pichel akan jalankan Crystal Dismar. Dan hasilnya untuk sekuensial 1 MB dengan 8 task 1 thread ini tuh sebesar 3.115 MB per second untuk membaca data dan 1.711 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 48,7 MB per second untuk membaca data dan 140,3 MB per second untuk menulis data. Secara performa kemampuan laptop ini sih nggak usah ditanya lagi lah ya. Kombinasi antara penggunaan prosesor Ryzen 9 5900HX pada laptop ini terbukti nyata bisa menjadi dapur pacu yang mumpuni bagi laptop ini. Ditambah lagi dengan diskret GPU Radeon RX 6800M yang memang didesain untuk mengejar FPS yang tinggi, terutama untuk game-game AAA gitu lah. Tapi sayangnya ya, walaupun sudah menggunakan setting turbo pada Armory Crate, tapi masih ada nih beberapa game yang nggak sampai menyentuh refresh rate 300Hz. Jadi kayak agak mubazir aja gitu layar 300Hz ini. Selanjutnya di bagian cooling systemnya, Asus ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY menggunakan mekanisme twin fan yang diletakkan pada area di sekitar chip, GPU, dan juga prosesornya. Twin fan ini sendiri nanti akan menarik udara segar dari lubang udara di bagian bawah dan juga area engsel laptop ini kemudian dihembuskan melalui 3 lubang exhaust yang ada di sisi kanan-kiri serta di bagian belakang laptop ini. Ditambah lagi dengan penggunaan metal compound dari thermal grizzly sebagai penghantar panas pada chip, CPU, dan juga GPU-nya yang diklaim Asus lebih baik daripada thermal paste standar. Pada saat pengujian, Pichel melakukan pengujian di dalam ruangan dengan suhu sekitar 30 hingga 31 derajat Celcius dan ini tanpa menggunakan cooling pad pada laptopnya. Dan untuk laptop ini sendiri tuh Pichel setting ke mode Windows pada aplikasi Armory Crate agar power management dari laptop ini tuh bisa menghandle secara otomatis. Dan dalam keadaan idle, laptop ini mempergunakan daya rata-rata 6,2 Watt dengan CPU usage rata-rata 1%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar antara 50 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 2,47 GHz yang sesekali spike hingga ke 4,7 GHz. Kemudian pada Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA64, frekuensi CPU laptop ini langsung naik di rata-rata 4,1 GHz yang juga masih naik turun antara 2,8 GHz hingga ke 4,5 GHz. Sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga 85,4 Watt hingga menyentuh temperatur 96 derajat Celcius. Dan prosesornya ini tetap stabil dengan rata-rata daya yang digunakan sekitar 68 Watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini tuh tetap stabil juga dengan suhu yang berada di sekitar 95 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu bodi laptopnya sendiri, pada area keyboard ini sekitar 35 hingga 37 derajat Celcius. Sementara lokasi exhaust di daerah yang selayar ini mencapai 38 derajat Celcius. Dan kalau di bagian bawahnya, ini berkisar antara 37 hingga 38 derajat Celcius di sisi grill ventilasi. Jadi walaupun sudah digeber segitunya gitu ya, suhu laptop ini tuh masih anget-anget aja di bagian luar. Dan nggak sampai panas gimana-gimana gitu. Jadi masih aman lah, nggak sampai 40 derajat Celcius di bagian luar. Di bagian audio, ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition ini dilengkapi dengan Twin Smart Amp Speaker System yang diklaim ASUS bisa menghasilkan audio sejernih kristal. Nggak tau jernih kristal tuh kayak gimana ya? RING! Ditambah lagi, modul speaker laptop ini sudah mendapatkan tuning juga dari Dolby Atmos. Jadi, bagaimana hasilnya? Penasaran? Berdasarkan pengetesan Pichel, pada saat digunakan bermain game, suara yang dihasilkan ini memang terdengar jernih dan juga enak didengar. Suara-suara tembakan dan juga ledakan pada game-game FPS terdengar cukup nyata gitu ya. Tapi pada saat Pichel tes mempergunakan sebuah lagu, baru kerasa kalau bassnya ini nggak terlalu nendang. Suaranya sih lantang, tapi ya kurang enak aja kalau dipakai buat denger-dengar lagu, terutama yang jedak-jedok halal TikTok gitu, apalagi ya? Kalau yang kayak koplo-koplo gitu. Dan kita coba tes di volume maksimal, dan speaker internalnya dapat menghasilkan suara rata-rata 88,2 decibel dan maksimal 92,7 decibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QJ. Terima kasih telah menonton! Untuk webcam, laptop ini sayangnya tidak dibekali dengan webcam. Mungkin demi mengejar desain bezel yang tipis di sisi atas, jadi keberadaan webcam ini harus disingkirkan. Pada box yang Pichel terima juga nggak ada webcamnya sama sekali, jadi teman-teman harus beli webcamnya secara terpisah. Agak sayang aja ya, di bezel bawahnya tebal, di bezel atasnya tipis, nggak ada webcam. Untuk sisi konektivitas, ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QJ sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Mediatek, yaitu Mediatek MT7921WiFi6, yang sudah support Wi-Fi 802.11ax, dan juga Bluetooth versi 5.2. Maximum speed yang dihasilkan chip Wi-Fi ini sendiri adalah 2,4 Gbps, dan bekerja pada dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan untuk urusan koneksi, laptop ini juga masih memiliki koneksi port Ethernet yang mempergunakan modul dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168-8111 yang memiliki maximum speed sebesar 1 Gbps. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai berjenis lithium polymer dengan kapasitas 90.000 mWh yang terintegrasi pada laptopnya. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 32 menit dari 100% hingga 2% baterainya. Dan kalau kita tes mempergunakan mode gaming, maka laptop ini dapat bertahan selama 50 menit saja dari 100% hingga 4% baterainya dengan kondisi juga full brightness. Sedangkan untuk pengisian dayanya, charger yang digunakan laptop ini memiliki output sebesar 20V dan 14A, sehingga total dayanya adalah 280W. Chargernya ini sendiri tuh menurut fisiknya tuh ya, pandangan tuh gede banget. Dan dari hasil pengetesan PCEL, baterai laptop ini tuh bisa terisi penuh dari 3 hingga 100% dalam waktu 2 jam 2 menit dalam keadaan laptop idle. Dan sekedar catatan juga ya, bahwa teman-teman bisa kok ngisi dayanya menggunakan port USB Type-C yang ada di bagian belakang. Tapi jangan harap baterainya bisa terisi penuh secepat charger bawaannya ya. Bahkan kalau kita pakai itu, terus pakai main game yang ada malahan tekor. Untuk urusan upgrade, ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QE ini memiliki opsi upgrade yang cukup banyak. Di sisi memori, seperti yang sudah Pichel sebutkan sebelumnya, laptop ini memiliki setting dual channel yang mempergunakan dual slot RAM pada motherboardnya. Dimana saat ini sudah diisi dengan modul-modul RAM berjenis Sodim DDR4 dengan kapasitas masing-masing sebesar 8GB. Dan setiap slot RAM-nya sendiri tuh bisa kita upgrade tanpa menghilangkan fitur dual channel-nya, asalkan kapasitas dan juga frekuensinya sama. Dan yang paling penting, asalkan aman aja lah di kantong teman-teman ya. Karena DDR4 mahal coy. Dan di sisi storage, ASUS menyediakan 2 slot NVMe M2 ukuran 2280 atau yang panjang. Yang dimana salah satunya sudah diisi dengan 1 modul NVMe sebesar 512GB. Jadi teman-teman masih bisa menambah kapasitas storage-nya sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan budget teman-teman sekalian. Selebihnya, gak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY adalah laptop gaming yang wajib teman-teman punya. Terutama kalau teman-teman ngerasa gak terlalu penting lah ngerakit PC gaming. Di tengah harga GPU PC gaming yang makin gak ngotak harganya dan juga komponen lainnya sebenarnya ya, laptop ini sebenarnya bisa menjawab kebutuhan teman-teman terutama dalam kegiatan gaming. Dan menurut Pichel, laptop ini cocok banget buat teman-teman yang memang mau mengupgrade laptop gamingnya dengan laptop yang memiliki hardware keluaran paling terbaru. Kalau dari segi performa, teman-teman bisa saksikan sendirilah dari hasil pengetesan yang sudah Pichel lakukan. Benar-benar kelihatan bagaimana raw performance dari kombinasi kedua CPU dan juga GPU AMD ini. Dimana dengan kombinasi antara CPU dan juga GPU AMD-nya, terutama mereka punya teknologi untuk bisa sama-sama mengakses memori secara cepat gitu ya antara CPU dan juga GPU-nya, memastikan performa-performa yang kalian sudah lihat semua itu tuh benar-benar pokoknya mantep lah buat menggame. Palingan konser Pichel kembali ke kinerja grafis pada laptop ini. Seperti yang sudah Pichel bilang tadi, walaupun sudah mempergunakan setting turbo pada Armory Crate, tapi masih aja sebenarnya beberapa game gak sampai menyentuh ke refresh rate 300Hz. Dan juga satu catatan bahwa gak ada webcam. Jadi kan kita mau alesan kepada pasangan, mau alesan kepada orang tua gitu kan, butuh pakai buat nge-zoom, jadi gak valid gitu karena gak ada webcam-nya. Tapi semua penilaian Pichel kembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Apakah laptop ini memang layak dijadikan partner gaming ataupun dijadikan partner buat nge-zoom? Ya gak bisa karena gak ada webcam-nya. Belilah ekstra webcam. Untuk harganya sendiri, ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 31 jutaan untuk varian RAM 8GB dengan storage 1TB, dan juga Rp 33 jutaan dengan varian RAM 16GB dengan storage 1TB. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Oke, buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian akan hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi menerima video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Buat teman-teman sekalian, kalau yang suka game, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel ala-ala vlog begitu, bisa kunjungi channel kita yaitu PMGFAMS. Jadi itu udah video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see the next video. Bye-bye. Udah, jangan kelamaan. Mending main game langsung. Ada logo nggak? Ayo guys, game guys. ้ar. sub indo by broth3rmax